Mari kita mendengarkan penjelasan organisasi dan goals oleh founder dari Indonesia Mining Student Network. Kepada Bang Samuel Christian Sitompul, dipersilakan. Oke, Pak. Udah terlihat? Oke, sudah terlihat. Terima kasih buat Ilham, selaku MC dan prediliter. Apresiasi banget gitu ya. Dan juga terima kasih juga buat Bang Musin, selaku FDDP PAMA dan Kak Fionita, MDP BUMAH. Terima kasih buat kesediaan waktunya untuk membagi pengalaman dan wawasan untuk kami dan seluruh peserta. Saya Samuel, selaku founder Indonesia Mining Student Network, akan mempresentasikan profil singkat tim kami gitu ya. Nah, apa yang kami ingin pecahkan, selain Gojek dan pelanggan lainnya untuk lahir sebuah masalah, dan untuk mencari ide-nya, kami juga hadir untuk menguncangkan sebuah masalah gitu ya. Yaitu gap. Yaitu pertama, itu adalah career preparation yang networking issue, dan kedua adalah hiring process hacks issue. Nah, di mana career preparation and networking issue itu terdapat beberapa-berapa problem. Masa sewa dan fresh graduate bingung kemencarangan karir masa depan. Yang kedua, yaitu tidak memiliki tujuan karir spesifik, terus juga perlu mengetahui cara membangun jejaring secara profesional, dan terakhir adalah mereka tahu banyak profesional, tapi profesional disitu tidak tahu mereka sama sekali. Itu termasuk sebuah masalah networking. Terus yang kedua adalah dalam hiring process issue gitu ya, dan berapa hal masih sudah dan fresh graduate tidak memiliki pengetahuan cara dan serangkai proses untuk masuk ke pulisan-pulisan tambang. Terus yang kedua adalah tidak memiliki pengetahuan tentang process interview dan bahkan juga FGD, dan juga perlu pengetahuan lebih terkait penulisan CV secara penulisan dan tepat. Demikian juga penulisan email secara profesional gitu. Maka itu kami hadir untuk menjadi jembatan antara student-investeduit, dan kesusahan mereka dengan mendemokratisasi hiring process, di setiap perusahaan-perusahaan tambang saat ini, dan karir preparation juga, dan terakhir juga networking tips. Lanjut. Maka dari itu kami punya visi adalah tukar and learn with even more mining professionals across Indonesia to achieve personal karir goals. di mana kami ada berapa hal yang kami lakukan, yaitu sharing session for public, dan mentoring kelas untuk internal tech. Sedikit insight tentang alaman sejauh ini, IMSN telah mengadakan 11 sharing session, dengan total jumlah peserta itu sebanyak 1.500 lebih, berdasarkan dari satu universitas Indonesia dengan dominasi tambang geologi dan geofisika. dan telah berkolaborasi dengan 15 profesional, antara lain adalah PT. FI, Vale, Antam, Quantus, Rio Tinto, Sinar Mas Mining, Orica, PT. Tima, PAMA, Buma, dan juga LinkedIn Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kami berkolaborasi saat ini, 28 mahasiswa dan first graduate, yang merupakan first graduate dan mahasiswa tambang geologi kefisika, UPN, UGM, ITB, UBB, ITRA, UNSIA, ITNI, dan WIN Jakarta. Dan kami juga sudah melakukan dua mentoring kelas, bareng di Bioantika, Global Tani Valley, dan IOC, principal SR, di PT. Musalama Almahera Minerals, dan minggu depan bakalan menerima kelas bareng Pak Herwan dari GFO, former GFO, dari Rio Tinto. Selanjutnya, nah ini, pemateri menteri kami sejauh ini ada 15, nah saat ini, walaupun ini sambar Bang Usin dan Kak Fionita. Dan perkenalan sedikit, yaitu, sambal saya sendiri sebagai founder, terus kedua ada Aldus, ada divisi pertama yaitu Project Planner, di mana Aldus sebagai Head of Project Planner, ada Azari dari Tembang UBIGI 17, ada Ayisabila, Resulet Tambang PN16, Rahmat dari GWC Kaitara, dan Masya Iba dari Tambang UBB, Erika dari Tambang UBB 18, Aldi dari Tambang UBB 18, Ilham dari Tambang UBB 18, dan ada juga Iqbal dari FG Geologi UBIGI 16. Terus divisi kedua yaitu Professional Relations, ada Adinda sebagai Head of Professional Relations, terus ada juga Adela dari Magister Rekayasi Tambang UBIGI, terus ada Roxanne juga Tambang UBIGI 19, Andrew dari Tambang UBIGI 17, terus ada Adi Prasetyo dari Tambang UBIGI 17, dari Zafira Tambang UBIGI 18, dari Nurbaity, Master Student Fuse University, terus ada juga Audrey dari Tambang UBIGI 19, dan Januar dari Tambang UBIGI 16. terus divisi terakhir yaitu ikliman Uranisa sebagai Head of Marketing Design, anggotanya itu ada Amelisa Putri dari Tambang UBIGI 18, Fajri dari Tambang UBIGI 18, dan Nur Fajri dari Tambang UBIGI 18, ada Fatan dari Tambang UBIGI 18, ada Jinda dari Tambang UBIGI 17, dan ada Dimas dari Tambang UBIGI 18, Jakarta UBIGI 18. Oke, networking is not about people you know, but the people know you. Hope you enjoy guys, thanks. Aku serahkan ke MZ. Thank you, thank you. Oke, terima kasih buat Bang Samuel atas pemaparan goals dan organisasi selaku founder Indonesia Mining Student Network. Selanjutnya masuk ke acara inti yang akan dipandu oleh Bang Ibn.